Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum receh, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Piki Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang, kaum pemula, kaum receh, reban, cari cuan Oke mamang gue ucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan Klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari Update-update terbaru yang ada di channel ini Oke untuk kondisi market Pada malam kali ini ya Bitcoin sudah menyentuh ke harga 31.000 lagi nih Bahkan tadi sempat menyentuh ke harga 32.000 Dan disini sudah ada Yang hijau-hijau ya Termasuk Ethereum Dia naik walaupun 0,65% Tetapi warnanya hijau lah ya Dan disini Shiba Inu juga Sudah menyentuh lagi ke harga 1.7 nih Buat kalian yang mungkin Sudah nyeruk di harga 1.4 Ya itu udah lumayan lah ya Sekarang udah di 1.7 Artinya udah cuan lah Tetapi untuk analisa gue sendiri ya Bahwasannya si Bitcoin masih Akan ada sedikit penurunan lagi ya Cuman ya kalian tetap Dior aja ya Dior sendiri Nah jadi pada malam kali ini Gue bakalan ngebahas dari Coin Bryce ya Oke kita cari dulu Nah untuk dari coin favorit gue Disini udah hijau-hijau nih Lumayan nih udah ada yang hijau-hijau ya Nah termasuk Bryce Coin nih Kita cek dulu dari segi chartnya Dia sekarang sudah menyentuh di harga 93 ya Dan mengalami kenaikan 11% Wow luar biasa ini ya Dan untuk kalian yang menyerok di harga 75 Ini udah cuan juga nih ya Udah lumayan cuan lah Karena udah di kepala 9 Sekarang 93 nih Oke jadi untuk pembahasan kali ini ya Mengenai si Bryce Coin Kira-kira ada informasi apa nih Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya Seperti biasa ya Kita ngopi dulu nih Nah dari akun Twitter resminya Si Bitgerd Bryce ya Disini ada sebuah informasi Ini informasi penting ini ya Buat para Bryce Army Atau Bitgerd Army nih Jembatan Bitgerd ditingkatkan Dengan fungsi penyelesaian masalah sendiri Nah jika Anda mengalami kegagalan Dalam swap ya Atau jika token tidak diterima Silakan buka di riwayat transaksi Dan klik coba lagi Ini akan segera menyelesaikan masalah Dan Anda akan menerima token Dalam waktu 60 detik Atau 1 menit ya Nah disini ada sedikit panduan ya Atau gambaran lah disini Nah ini ada history transaction Jadi kalian tinggal klik disitu Lalu klik try again ya Atau coba lagi seperti itu Dan kalian tinggal menunggu aja Dalam waktu 1 menit ya kurang lebih Itu nanti akan masuk Dan disini ada juga sebuah informasi ini Dari Bryce Paradise ya Bahwasannya kami senang untuk berbagi mitra saat ini Dari Bryce Developers Hakaton tahun 2023 Pemilik proyek masih dapat penghubungi kami untuk kemitraan Nah kalian bisa juga nih untuk mengirim email ya Ke info at Bryce Paradise dot com Nah disini nanti pada tahun 2023 Akan ada Bryce developer Hakaton nih Wow dan ini bertempat di Maldips Wih keren ini ya Maldips dan kalau dari segi melihat Bryce Paradise ya Dia menyatakan bahwasannya tokennya bisa digunakan di dunia nyata Mantap banget ini ya untuk Bryce Paradise Ini salah satu token yang berdiri di jaringannya BRC20 Dan disini juga nih ada sebuah informasi ya Dari Bitgerd Community Disini tuh ada sebuah tweetan dari Trust Wallet ya Dan disini langsung di komen nih Sepertinya nih oleh Bitgerd Community Really would die katanya ya Oke kita cek dulu disini Nah disini tuh ada sebuah tweetan dari Trust Wallet Oke jadi siapa yang mengganggu para dewa kripto Nah kira-kira ya dari sebuah tweetan seperti ini Akankah BRC20 akan diintegrasi di Trust Wallet Untuk memudahkan para army-army atau para investor-investor ya Untuk membeli token-token yang memang berdiri di jaringannya BRC20 Wow ini salah satu sesuatu ya yang luar biasa Bila mana nanti Spring Slab ada di Trust Wallet Wih keren ya Jadi kalian tidak perlu untuk memberitinya lagi nih ya Kalau memang ada di Trust Wallet nih dari Spring Slab itu Nah ini dari satu hari yang lalu ya Dari BitMart Research nih Nah disini ada laporan bulanan April Ada 82 daftar baru ya Termasuk Eagle Disini ada Melon, Godefi Ada juga FiredFi Nah jadi disini tuh ada 82 kurang lebih ya 82 coin lah atau token Nah ketika melihat disini bahwasannya si Bryce ini menduduki di peringkat pertama Dalam popular search atau dalam pencarian ya Ini luar biasa nih si Bryce coin menduduki di peringkat pertama Yang kedua itu ada Shinja, ada Shepmoon, Saitama, dan juga Baby Doge Wow keren ini ya Mantap banget nih si Bryce coin Dan disini juga nih well state nih ya men-tweet Nah hanya di Bryce atau Bitgert Bryce sekarang berada di 10 besar Berdasarkan volume perdagangan di antara 2000 paus terbesar BNB Smart Chain atau BSC ya Dalam 24 jam terakhir Nah jadi sekarang si Bryce coin ini atau Bitgert sudah diburu oleh para paus Ya mungkin aja ya tadi kenaikan yang 11% itu ada beberapa paus juga yang masuk itu mungkin ya Kemungkinan gue aja gitu Tetapi ya untuk detailnya itu kita nggak tahu ya siapa aja yang menyerok Sampai dengan si Bryce coin mengalami kenaikan yang luar biasa ya 11% itu besar banget Nah masih di Bitgert community dia men-tweet Binance ya Nah disini ada sebuah teka-teki juga ini ya Menurut kalian kira-kira setelah si Bryce coin ini listing di Kucoin beberapa hari yang lalu Mungkinkah gitu ya di dalam waktu yang dekat ini Si Bryce akan listing di Binance Atau mungkin ini hanya sebuah postingan aja gitu ya postingan semata Karena memang di dalam tier pertama itu ada beberapa exchange terbesar ya Ada beberapa kategori Termasuk Binance juga nih Disitu tuh ada Kucoin, Kraken, Binance, FTX, Coinbase, dan Crypto.com Menurut gue pribadi untuk opini gue pribadi ya asumsi gue Bahwasannya si Bryce ini akan lebih cepat dulu listing ke Crypto.com sebelum Binance Dan itu langkah yang memang menurut gue Bagus ya kalau misalkan si Bryce coin ini listing dulu di Crypto.com Ketimbang dia langsung listing di Binance ya Tanpa listing dulu di Coinbase, Kraken, FTX gitu ya Jadi lebih baik lah ketika memang dia listing dulu ya Crypto.com atau Huobi Seperti itu ya Robinhood, FTX Nanti setelah ada harga ya mungkin sekitaran 1 rupiah atau 2 rupiah Baru listing ke Binance itu supaya dongkrakannya lebih ya lebih maksimal lah ya Dan gue harap juga ya ketika memang si Bryce coin ini terjadi listing di Binance Gue sangat berharap market sedang berada di posisi bullish ya Jangan seperti sekarang nih market sedang merontak-rontak Nah di Spingslab ini ya di akun Twitter Spingslab disini tuh ada sebuah informasi juga Oke kita translate kan dulu disini Misi untuk Spingslab selalu menjadi ekosistem AIO terbaik di semua rantai Menyatukan dan menyederhanakan proses DeFi untuk semua orang Saat ini Anda dapat membeli Spings di 3 rantai Dan kami bekerja setiap hari untuk melanjutkan misi kami Hingga opsi Anda tidak terbatas Wow Nah disini itu sekarang ya kalian bisa membeli Spingslab ini ya Coin Spings di jaringan BSC, BRC dan juga Kronos Nah kenapa sih gue bilang si Bryce coin ini akan listing dulu ke crypto.com Nah kalian bisa melihat ya bahwasannya sekarang itu dia sudah tersedia di 3 rantai ini Dari coin Spings ini atau token Spings ya Ada di BSC, ada BRC dan juga Kronos Nah Kronos ini kan salah satu coin crypto.com ya Yang punya itu crypto.com exchange crypto.com Jadi asumsi gue ke arah sini ya Maksud gue itu ya gue melihat dari sini acuannya itu dari sini Bahwa si Bryce coin itu akan listing lebih dulu ke crypto.com Sebelum ke Binance, Coinbase dan juga FTX ya Jadi gue mengambil acuan dari sini Bahwasannya sekarang itu si Spings sudah terintegrasi di rantainya Kronos Nah tetapi kalau untuk kalian mempunyai pendapat sendiri Mempunyai asumsi sendiri kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya Pendapat mamang-mamangku sekalian Oke memang jadi itu aja ya informasi-informasi mengenai Bryce coin untuk saat ini ya Jadi ada beberapa poin juga ya Jadi di Trust Wallet juga ada sebuah postingan lalu di retweet oleh Bitgerd Community Nanti ya mudah-mudahan aja gitu ya Si Trust Wallet mengintegrasikan rantainya BRC20 nanti Supaya memudahkan juga buat para investor-investor ya Jadi nggak perlu nge-bridge ya Dan token Spings juga ya Sekarang sudah tersedia di tiga jaringan ya Ada di jaringan BSC atau BP20 Ada juga BRC20 dan Kronos Nah jadi bagaimana menurut kalian ya Bryce coin kedepannya Oke memang sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan salam profit Bye bye Sampai jumpa saksikan di video selanjutnya Sampai jumpa saksikan di video selanjutnya